Kita bisa Kuliah bersama ya Sebenarnya saya ingin tetap mudah Cuman kadang-kadang kita nyari tempat yang asik Apakah diperkursusnya Ustaz siapa Tapi kalau online teman-teman bisa ngikutin Insya Allah bisa ya Insya Allah bisa Insya Allah bisa ngikutin Juga kan internet di Tempat antum kan kenceng-kenceng ya Kita pake Ini aja daripada untuk download film Atau pusreng Kita Ini alhamdulillah juga kita Sudah pertemuan Sekian ini Kita mau menginjak keempat ya Pertemuan keempat ini Sebagian sudah ada yang saya nilai Sebagian yang belum Tapi gak apa-apa hari ini Kita lanjutkan lagi aja Di hari Selasa ini Nah Coba saya mau akses dulu ada gak ya Saat ini Sat Amar Yudhi ada Belum Hadir Oh ada Ya Sat Fiki Pitra Sat Fiki Putra Situ Sat Hasan Sama kita Apa Nuzad Fiki hadir Oh Sat Fiki Putra hadir ya Sama siapa Kuliahnya Sat Fiki Putra Sendiri ya Oke 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 Kasan Sadasan ada ya Sat Ovan masih Imroh ya Sat Premedia Kurniawan ada Sat Akbar Oh ada itu Sat Salman Oh saya tadi gak kedengeran Oh iya Sat Salman Salman hadir Sat Sat Haji 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 Benny Ini Ario Micnya Open Oh gak apa-apa Nyantai Hadir Beramara Beramara Belum ada Masih makan sore Hadir Sat Kasim Ada Online Sat Farid Sat Farid Sat Ilmi Noval Ada Masih makan Ilmi Ada Sat Ilmi Noval Oh iya Di HP Apa Di mana Seperti penambahan Di HP Sat Pakai Lentong Baru Instal Bilang aja Sama Amarjudi Gabung Ya boleh Sidki Masail Sidki Ada Sat Hafid Ada Sat Arylo Ada Sat Gusro Sat Gusro Ada Belum ada Nabar Gembira Sat Harfad Ada Siapa yang baru Masuk itu Sat Pramedia Ada Sat Pramedia Oh iya Baik Ini Kita Melanjutkan Pada Pertemuan Yang lalu Ya Lalu Pada Kita Kita Ini Akan Cek Progresnya Saya kemarin Kelihatannya Mulai dari Yang Atas Atas Sekarang Saya ganti Yang Belum Saya nilai Ustadz Harpat Coba Saya Melihat Ustadz Harpat Aida 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 Adalah Atronim Awareness Nah ini Dari mana Referensinya Ustadz Aida Gimana Referensinya Dari Oh iya Belum Dibuat 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 Yang saya nilai Di antaranya Adalah Referensi Kemarin Seperti yang Saya sampaikan Itu juga penting Karena Biar kita Ini model Apa Sebenarnya Terus Ini judulnya Apa Apakah Efektivitas Komunikasi Pemasaran Komunikasi Pemasaran Efektivitas Komunikasi Pemasaran Menggunakan Media Sosial Instagram Nanti Di komunikasi Pemasaran Itu Menggunakan Teori Aida Penemunya Kemarin Ini tulisannya Wilbur Scram Nah iya Itu Ini Bukunya Pak Wilbur Yang ngomong Itu Gimana Ngomong Aida Dari Kemarin Gak Ketemu Ini Nyari Gak Ada Artikel Yang menjelaskan Sejarah Penemuan Teori Tersebut Kita Ini 2020 Komunikasi Ini Ada Ini Advertising Communication Kan jelas Ini Seperti Orang Luar Negeri Ini Bukan di Indonesia Apalagi Konorogo Ini Bisa Dilihat Tapi Ini Aisda Ini Konon Apa ya Advertising Konon Itu Aisda Nah Itu Nanti hubungkan Jangan-jangan Aida Sama Aisda Ini Teman Dekat Atau KKAD Tensin Nah Ini Juga Ada Yang Ini Penemunya Bel Tapi Ini Kalau Aida Itu D-nya 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 Karena Satunya Desire Satunya Ini Gak Apa Antom Itu Telusuri Ini Jangan-jangan Mulanya Ini Dulu Habis Itu Bergembang Jadi Aida Sama Orang Indonesia Itu Gak Tau Mesti Melacak Antom Bisa Juga Di Custom Range Misalnya Kapan Kira-kira Aida Ditemukan Coba Kita Cek Misalnya Apakah 2010 Sudah Ada Aida Belum Terlalu Ada Keliatannya Di Sini Lupa Orang Ada Nama Orang Coba Aida Dulu Ini Bukan Ini Advertising Communication Ini Ada Aida Tahun 1982 Tahun 2006 Jadi Caranya Kita Menyortir Tahun Lama Oh Itu 2006 Ada Tahun Sortir 2002 Terlihat Ini Komputer Malahan Ini Berarti Advertising Advertising Communication Aida Mungkin dulu Namanya Aida Selanjutnya Jadi HIDDA Nah Itu juga Boleh Ini yang Tulis juga Profesor Bukan anak Bukan anak Kemal Sore Itu Perlunya Kita Melacak Boleh Antum Tulis Misalnya Antum Tulis Seperti Gini Ini Bisa Antum Temukan Bahwa Salah Satu Artikel Yang Tertanggal Cukup Tua Yang Menulis Dalam Kaji Teori Ini Ditulis Tahun Berapa Tadi Ngapain Isinya Untuk Ngukur Apa Ini Ngukur Tentu Ini Di Translate Aja Bisa Diview Enggak Tau Bisa Bagus Kadang-kadang Di Jurnal Itu Ada Yang Bisa Diview Ada Yang Ada Yang Bisa Nih Siapa Ya Kita Tau Kan HIDDA Formulation Ini Apa Narik Sekali Asosiasi Model AD Awareness Awareness AD Mungkin Awalnya Advisory Kita Enggak Tau Nanti AID CA Awalnya Ini Communication Advertising Advertising Kita Kelihatan Setengah Mencocok-cocokan Itu Enggak Apa Apa Ini Awalnya AICA Cari Ini Hubungannya Dengan Apa Kalau Misalnya Wilbur Scram Ini Tidak Ngomong Langsung Itu Tulis Sebagian Ada Yang Mengkaitkan Ini Dengan Will Wilbur Tapi Artikel Yang Saya Temukan Itu Tanggal Tahun 1982 Itu Ditulis oleh Ini Vaidah Vaidahnya Untung Mengupload Itu Supaya Nanti Untung Tahu Ada Autocorex Di sini Ini 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 Gak Usah Ditulis Langsung Banyak Banyak Variable Gak Usah Dibuktikan Dengan Nilai Penelitian Smart Smart Hasil Itu Statisiknya Gak Usah Biar Orang Baca Ini Di Jangan Lupa Ini Sudah Benar Strukturnya Dalam Pendahuluan Ada Sedikit Sejarah Lalu Paragraf Kedua Tiga Dan Selanjutnya Itu Adalah Penelitian Sebelumnya Baru Nanti Kalau Ini Misalnya Akhir Paragraf Untuk Sampaikan Berdasarkan Kajian Yang Saya Temukan Di Adas Saya Simpulkan Bahwa Penelitian Menggunakan Aida Biasanya Digunakan Untuk Apa Namun Dalam Artikel Kali Ini Yang Saya Tulis Ini Saya Berupaya Apa Apa Tujuan Penelitian Kemarin Itu Menerapkan Teori Ini Untuk Meneliti Efektif Perlaku Masyarakat Selain Mencari Padanan Teori Masih ingat Gak Teori Dari Sisi Komunikasi Islam Jadi Tujuan Artikel Artikel Ada Dua Lima Untuk Meneliti Di Masyarakat Atau Untuk Ini Semuanya Juga Gitu Yang Pertama Untuk Mencari Benakan Bersambung Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana teori ditemukan. Lewat percobaan apa. Terima kasih. Bisa baca di sini. Ini misalnya, ini membandingkan. Dia membandingkan. Ini ada detailnya. Detail sejarahnya bagaimana? Terus bagaimana cara menggunakan teori itu? Itu misalnya cara analisa datanya. Cara atau apa namanya? Apa ya namanya? Klasifikasi. Dan lain-lain. Sebanyak lagi. Karena teori itu biasanya dipakai untuk tentang klasifikasi atau analisa data dan lain sebagainya. Itu ya Ustaz Harpat ya. Ini kan sudah pertemuan keempat. Kita nanti akan mulai untuk mengkaji lagi penelitian-penelitian yang dalam pembahasan. Ini ada 303 karta. Baguslah. Ini sudah. Saya menghitungnya begini. Oh, 1,2. Oke. Ustaz Aryo. Ada Ustaz Aryo? Ustaz, hadir Ustaz. Oke. Ustaz Aryo ini... Baru anak kirim Ustaz. Baru? Mana ini? Yang atas paling atas, Ustaz. Oh. Mungkin bisa antem reload dulu, Ustaz. Soalnya tadi ada yang terbaru, Ustaz. Oh. Ini sudah ini. 422 ini. Anggi. Ini yang lama di-delete aja ya. Oh ya, baik Ustaz. Di-delete aja udah. Kayaknya nggak, nggak apa... Nggak usah pakai nomor. Nggak usah pakai name juga nggak usah. Ustaz, saya cuma butuh. Ini apa, udah gitu aja. Ustaz ini punya siapa, udah gitu kan. Itu aja. Ini. Oke. Nah, teori iklim komunikasi menurut Pace dan Ustaz. Nah, ini oke. Betul. Mereka mendirikan iklim... Ini ada footnotenya. Oh, ini buku terjemah, tuh. Halaman berapa ini, Ustaz? Ada, Ustaz. Ada bukunya, Ustaz. Oh, Antum punya bukunya? Belum. Iya, ada. Antum pernah ngajar bahasa Inggris, Ustaz, di KMD? Pernah, Ustaz. Oh. Mungkin Antum bisa nyari buku aslinya. Buku aslinya Mas Pace sama Mas Fowles itu. Itu apa bukunya? Iya kan? Judulnya kan, apa namanya? Bukan ini judulnya. Tema Antum apa, Ustaz? Komunikasi organisasi, Ustaz. Udah itu aja. Udah itu aja judulnya. Teori iklim organisasi, iya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Pak Pace ini sama siapa namanya? Paulus. Paulus. Paulus ini nulis apa ini? Pak Organisational Communication ini? Yang diterbitkan oleh... Organisasi Communication. Ya, kita tanya-tanya. Oh, RW Pace itu bukan Raden Mas ya. Bukan Raden Wong ya. RW Mas. Nah, ini juga. Nah, ini. Kita cari ini. Bisa juga nanti Antum cari di... Apa namanya? Platform-platform yang menyediakan PDF gratis, Seperti Google Drive. Setelah kali kita nongkrong ke tempat-tempat yang menyediakan PDF gratis. Kali aja. Kali aja ya namanya juga. Kali kan. Kali itu apa aja bisa terjadi. Ini misalnya. Mana ya kira-kira ini? Kalau nggak kelihatan ada ya udah. Kurang. Oh, bukan ini. Oh, ini dia bukunya ini. Kalau ada Bahasa Melisanya bagus. Kalau belum ada Inggrisnya, belum ketemu ya sudah lah. Kita cari kapan-kapan. Kalau Antum ismi isang. Cari aja. Di sini. Cintalah. Aceh. Ini. Tentum bisa pakai yang tadi. Atau kapan-kapan kalau saya menemukan file-nya. Coba saya kirim ke grup lain. Teman-teman juga begitu ya. Karena saya ingin Antum itu pakai buku aslinya. Biar nanti... Kebetulan yang diambil ada dua teori Ustaz. Ustaz itu aja Ustaz. Banyak sekali. Tadi kan ini kan terkait komunikasi organisasi Ustaz. Terus mengambil insya Allah untuk kedepannya itu mengambil antara pengaruh iklim koorganisasi terhadap motivasi. Jadi mengambil dua teori antara iklim komunikasi dan motivasi. Oke. Oh iya. Terus ini Ustaz. Kalau detail dari teori ini. Antum tulis di pembahasan. Paragraf kedua itu langsung penelitian. Itu. Itu bahasanya mana Ustaz? Panjang sekali. Sekarang sudah masuk pekan ketiga Ustaz. Ini maksudnya. Subnya adalah pembahasan. Pendahuluan itu cukup berisi dengan apa namanya? Oh ini. Ini metode. Itu dari penelitian terdahulu Ustaz. Jadi kan disitu ada disimpulkan dari penelitian terdahulu Ustaz. Oh iya maksud saya penelitian terdahulunya dilingkas saja. Kalau mau dijabarkan lebih luas. Itu dijabarkan lagi dalam pembahasan. Jadi paragrafnya jangan banyak-banyak. Pendahuluan itu cukup enam paragraf. Misalnya gitu. Itu tujuh paragraf. Gitu aja. Ini enggak usah panjang-panjang. Pendahuluan itu dua halangan cukup. Ini. 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 Ini dari proposal SPS atau gimana ya? Ini anak buat sendiri Ustaz. Oh. Udah mempersiapkan Ustaz. Iya. Jadi. Ini caranya. Ini kepanjangan. Dalam menulisan artikel ini. Pendahuluannya itu. Enggak usah panjang-panjang. Langsung aja penelitian ketiga. Penelitian ketiga. Penelitian keempat. Misalnya. Jadi. Langsung aja. Dalam artikel ini. Bagus juga sih sebenarnya. Jadi memang bener ya. Kalau antum itu. Tugas seperti tugas saya ini. Antum memang langsung aja. Diarahkan ke SPS. Karena ini akan masuk ke dua. Dua ribu. Kata lah. Kita susun lagi lah. Poin Yusat Arya ini. Sudah banyak nih. Dua ribu kata ini. Sudah selesai berarti. Tapi gak apa. Lanjut aja. Saya sarankan. Ini. 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 Ini akan jadi bagian dari. Bagian kedua. Gitu. Yaitu penerah teori. Mungkin dalam artikel. Pugas artikel kita nanti. Semoga aja minggu depan. Ada waktu lah. Terima kasih. Baik, ini ada punya Ustadz, siapa ya? Ustadz Hilmi, ada Ustadz Hilmi? Hadir, Ustadz. Oh iya, Ustadz Hilmi. Ah iya, Ustadz Hilmi. Yang, ya Ustadz, itu. Ini ada dua. Belum diapus, Ustadz yang nama-nama doang, Ustadz. Nama aja ya. Ustadz Salman juga ya nama aja ya. Udah nama aja kan saya bisa ngeliat kapan di-update-nya ya. Oh update-nya kemarin, minggu lalu. Oh update-nya barusan, oh update-nya. Jadi kan kelihatan. Salah kita bisa ngeliat. Ini juga ada namanya. Gimbalnya ya. Ini judulnya apa Ustadz? Teori antum, teori apa? Judulnya adaptasi budaya, Ustadz. Oh, komunikasi budaya. Sudulnya apa? Iya. Teori apa? Teori stress adaptasi budaya, Ustadz. Gimana? Teori dari ini, Kim. Yong Yun Kim. Ini apa? Judulnya teori apa? Stress adaptasi budaya. Stress? Stress adaptasi budaya. Ini? Grote. Oh, ini tuh ya. Ini nih. Ini yang pertama kali. Ini Pak Yong Kim ini. Pak Yong Yun ini. Nulis pertama kali tahun 85. Kita juga. Itu caranya kita mencari. Kalian aja di sini aja. Profesor of Communication. Nah, gitu caranya. Kita langsung ke buku aslinya. Ini tahun 88. 85 kali isap ya. Oh, iya Z. 88. 88. Mana sih? Cukup populer nih. Ini juga apa? 2021. 21 gitu kan. Ini ya. Ini ya. Bisa sebentar ya. Ini pendahuluan pada pertama kalinya dikembangkan oleh Ibu yang pertama kali ini juga ini yang nama orang yang yang pertama kali diterbitkan pada bukunya besar kecilnya bukunya ini Gondi Kunz ini apa ini, 2003 2003 gimana referensinya 2003 di artikel Nah itu Antum kayaknya ngambil dari artikel jurnal atau mana terus referensinya Antum julik makanya Antum perlu karena orang yang nulis artikel meskipun sudah terbit itu kadang juga gak teliti juga ketika ngutip ini buku apa misalnya kan dia salah juga ngutipnya tahunnya kan mungkin Antum lebih teliti daripada dia dan juga oh ini oh ini ini artikelnya awalnya nah ini penjelasan detail dari teorinya ini itu Antum apa namanya taruh di pembahasan oh baik set ini kok tiba-tiba penelitian ini penelitian tentang memang menggunakan teori ini ini gitu ya penelitian lainnya betul penelitian lainnya betul nah jadi nanti nah gini nanti jadinya pembahasan penjelasannya gitu dalam pembahasan itu kita tulis apa isinya sejarah ringkas sejarah lebih panjang ya sejarah listel ya kan penemunya ya kan dan melalui pertobaan apa kita tuliskan kalau di sini gitu ya atau siapa yang lebih dulu gitu ya belum menemukannya juga ada ini kan tadi bilangnya udah ada nih tapi gitu kan sejak siapa ini itu Antum tuliskan gitu ya baik set jadi pembahasan itu adalah detail dari yang Antum tulis dalam pendahuluan kalau pendahuluan itu cuma ringkas-ringkas aja ini penelitiannya ini bahas tentang ini gitu ya terus isinya ini nanti dalam pembahasan itu ngomong teorinya lebih detail lagi ini teori ini mungkin bisa sampai kelemahan teori itu apa teori itu digunakan untuk meneliti apa baiknya kayak gitu kita mengkaji dan menuliskan dari sini aja Antum sudah bisa ngadukan judul sebenarnya nanti kalau ditanya judulmu apa referensinya apa itu Antum sudah bisa ngadukan judul skripsi berdasarkan tulisan ini berdasarkan paper yang Antum tulis ini nanti ditanya kebaruannya apa kebaruan itu ada di bagian akhir ini fokusnya apa nah itu dia tingkatan kelas objek penelitian maksudnya apa ini kan itu dari sisi apa yang belum dilakukan perbedaan dari penelitian terdahulunya kayak gini kok sebut tinggalkan maksudnya gimana nah coba ini yang tadi saya ceritakan tadi loh jadi penelitian ini misalnya mengkaji tentang mau mengkaji masyarakat muslim dan membandingkan teori ini dengan teori keislaman itu maksud saya oh gitu ini kalau yang bidang atau yang belum diteliti itu gimana yang dijuklak ini jadi maksud saya jadi tujuan penelitian kita yang kita semua akan tulis dalam artikelnya adalah akan menggunakan dalam membaca fenomena apa disini Antum komunikasi apa Lintas Budaya Lintas Budaya di tingkat masyarakat muslim begitu nanti teman-teman yang lain misalnya membaca fenomena komunikasi pemasaran di unit usaha yang dikelola orang muslim juga boleh akan membaca komunikasi organisasi yang ada di ormas islam atau apa di pondok dimana itu yang kedua adalah akan melacak atau mencari padanan teori tersebut dari teori teori apa namanya teori komunikasi islam islamisasinya itu disini entah menerapkan teori ini dalam membaca masyarakat muslim atau melacak padanan teorinya dalam teori komunikasi islam kan dulu antum sudah membahas hadis-hadis komunikasinya kan ada gak hubungannya dengan teori ini ada itu dia disini kita mencari teorinya dari komunikasi islam nanti kan ada istilah kunci apa dalam hadis itu misalnya gitu ya atau cara rosul itu mengkomunikasikannya gimana atau ini pakai koul apa itu caranya kita dalam bab dua itu mestinya ada unsur islamisasi seperti itu gitu ya baik ini teman-teman saya harap semangat semuanya dan tolong mengajukan judul ini segera kalau misalnya gak asesi langsung banting setir tapi saya pikir kalau teori sudah jelas mungkin sudah misalnya lanjut dosen-dosen itu tadi rapat pro ini juga saya sampaikan sudah saya sampaikan sudah saya spill juga judulnya ke dosen-dosen itu dan Antum juga kejar terus supaya cepat dapat ACC gitu loh ya nah kalau Antum sudah ACC oke cuman nanti Antum langsung ngajukan proposal terus segera seminar proposal semester 6 sudah selesai seminar proposal nanti semester 7 udah nulis syukur-syukur bisa selesai kan 3,5 tahun karena tahun-tahun depannya lagi Antum makan sibuk ya tolong nanti 2024 2025 itu semuanya sudah antri ini sudah bukan antri tahsin ya kenapa karena nanti 100 tahun ini sih Antum makan sibuk sekali jangan kan Antum kami juga sama makanya itu disampaikan selesai sekarang otomatis kok otomatis selesai sekarang atau gak selesai selamanya gitu gitu makanya semuanya semangat semuanya sedang berlari gitu ya tinggalin dulu itu nonton film kataman drama Korea atau apa terus sering game-game tinggalin aja ya Antum gak main game setahun insya Allah tetap sehat persennya gak sama sehat Antum Antum gak nonton film satu tahun itu gak akan sakit makanya saya kasih tau ke Antum ini lakunya semangat semuanya gitu ya kita tunggu 3 setengah tahunnya atau ada kesulitan apapun sampaikan di grup ya biar saya bisa diskusikan juga dengan dosen gak apa semuanya untuk 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 biar Robito lebih baik nanti seluganya terserah lah itu ya seolah 2 tahun ini saya bareng teman-teman udah dari kemarin kan ya teman-teman sudah mulai pada ini itu ya Ustadz Hilmi ya ini baik set ini berarti sudah banyak ini jadi kayak gitu ya penilaian saya kalau Antum nanti lanjut terus selesai nanti akan ada cek lagi iya sih juga aduh Ruzad oh iya safaris ini mana ya ini 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 jangan dinamai salinan tugas ini jelas falternya falter suami saksi udah jelas ini ini juga yang masih nulis suami saksi mentah udah tinggalin aja udah jelas materi kita ini nama aja cukup siapa siapa lakini semuanya nama aja cukup usaha pasu nama Paris Ritwani fix Paris Ritwani paling update itu aja ini apa judulnya Ustadz kok analisisnya teorinya apa teorinya teorinya MPR MPR apa Ustadz MPR brand awarenessnya Thomas L. Harris marketing public relation dalam membangun brand awareness ini aja ini Thomas L. Harris Pak Thomas ini kita lihat apa referensinya ini kan belum ada referensinya di artikel dari buku aslinya Pak Thomas Pak Thomas ini ngomong apa tentang marketing public relation Pak Thomas ini ngomong apa itu juga penting gimana buku terkenalnya Pak Thomas ini Pak Thomas L. Harris Pak Thomas L. Harris Pak Thomas L. Harris yang menjarah ke brand awareness pencil pencil teori apa pencil singkatan pencil nama teorinya marketing public relation iya tapi fokusnya ke brand awareness teori itu dulu yang kita temukan Pak Thomas ini teorinya apa enggak ada enggak tahu nanti sekarang saya juga kita nyari ke pasar gelap misalnya pasar gelap aja pasar gelap ya nambangnya barang kita di sini enggak ini gua laporan PSP ini oh ada laporan PSP ini oh ada laporan PSP ini hilmi oh saya hilmi ya ya belum makan siang alap telah makan apa kita ini apa Thomas L. Harris ini apa ini kalau brand awareness saya juga pakai itu juga boleh misalnya brand awareness brand awareness saya ngambil dari bukunya Terence Ashim Terence ini ya Terence Ashim oh iya jangan ya buku bahasa Inggris Pak Adik komunikasi pemasaran terbadu oh iya nantilah dilihat ya saat hari sih ya intinya referensinya referensinya harus primer banget supaya nanti Antum benar-benar ngasih tahu ini penemunya adalah Pak siapa prof siapa ini kalau Antum upload di sini enaknya itu bisa ngoreksi kita kan ngoreksi itu dia pendahuluan terus ini penelitian terdahulunya belum ada fenomena itu pakai dari Gojek peningkatan 2085 kapan ini dari masa depan aku gimana Mendeley-nya error kalau manual klik aja dari sini 207 dari sini mengambil Mendeley bisa klik kalau pakai Zotero bisa lebih atau pakai BigTag ini Antum nanti kan ini ada ini ya ini Antum paste ke Notepad nanti Notepad-nya Antum drag atau Antum seret masukin Mendeley nanti valid nanti ini hasilnya itu Toriko cari di Youtube saya tentang Mendeley dan promosi jawab kalau tidak ada masalah kali aja masalah Antum disitu saya mau bantu semaksimal mungkin nah ini ini apa ini ini penelitian penelitian terdahulunya mana jadi isinya pendahuluan itu adalah secara ringkas di paling awal baru penelitian 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 nanti di akhir dari pendahuluan adalah statement Antum itu tentang dimana nanti Antum mau barunya dimana tujuan saya adalah meliti masyarakat muslim harus dua itu tadi meliti masyarakat muslim mencari padanan teoritisnya jika ada dalam komunikasi islam itu tujuan kita meneliti tujuan wajah kita meneliti di masyarakat muslim dan juga cari teori padanannya dalam komunikasi islam itu saya saya meneliti atau mengaplikasikan teori dalam meneliti fenomena komunikasi masyarakat brand awareness brand awareness sadaran branding misalnya sadaran sadar merek di rana masyarakat muslim mencari padanan teoritis atau rasional berdasarkan komunikasi dan dulu antung pernah nulis hadis-hadis komunikasi kan ada gak yang berhubungan dengan brand awareness makanya saya inginkan dari dulu antung semester 4 udah kebayang-bayang mau meneliti apa dibangun berdasarkan apa nanti semester 6 udah lanjut semakalah nanti semester 6 ini udah selesai bab 2 nanti bab 3 nya ketika antung magang bab 3 itu kan datanya nanti udah langsung selesai semester 7 jadi kita punya nanti itu adalah pengacu atau membuat antung itu selesai selesai skripsi perkuliahan itu supaya antung bisa selesai skripsi bukan supaya antung menambah tahun ini orientasinya agak keliru gitu kalau jadi menambah tahun ini dua ini ya yang kita cari baik saya mau lihat berapa 319 mungkin nanti 319 ini baru hari ini ya ini kan saya milihin terus saya nggak apa Ustaz Iqbal Ustaz Iqbal udah dinilai kemarin siapa yang belum nih saya mau lihat Ustaz Akbar Ustaz Salman sama Ustaz Pramidiaran ini sama siapa lagi Ustaz Pikri mungkin nih nggak apa Ustaz Akbar Ustaz Ustaz ya Ustaz jadinya apa ya Ustaz Ustaz Integrate Marketing Communication dan Brand Awareness kasih nama-nama Mas Macem satu aja nama Antum aja ini nggak usah over juga nggak usah kalian ini ya pengajuan judul kemarin Antum Masih Hitam sama itu urusan Antum nggak usah kita simple aja dalam materi mulia saya langsung mudah-mudahan judulnya apa gitu sama email saya nggak pakai ABCD ini judulnya apa teorinya teorinya Integrate Marketing Communication dan Brand Awareness Soalnya Brand Awareness termasuk dalam Integrate Marketing Communication gitu yaudah Brand Awareness yang gimana gitu kan untuk teorinya di bawahnya ini kita langsung ngontor ini belum dibawah juga ngotor manusia manfaatnya ini jalan SPS yang dimasukkan disini nah ini maksudnya itu langsung kayak gini pendahuluan itu langsung pada jantung permasalahnya apa ini apa referensinya mana Ustaz buku yang direkomendasikan oleh Ustaz Yoko tahun kemarin oh apa apa ini advertising marketing communication marketing communication teorinya integrate marketing communication itu teori marketing marketing terimakasin oleh Ustaz anda pakai yang warna coklat Antum buka Judul aslinya apa Itu kan buku terjemahan Coba Antum buka Cari, itu bukunya dari Bukanya sekarang, Antum buka di halaman awal-awal ini Diterjemahkan oleh siapa Ada tulisannya disitu Coba dibuka Integrate Marketing Communication in Advertising Information Integrate Marketing Communication Advertising and Promotion Advertising and Promotion Ini judul aslinya Edisi ke-8 Terence Terence Nah, kita lacak Cuma yang edisi ke-8 Yang mana bagai Ini ada pembunuhan Nulisnya Ini mungkin yang teman kita tadi ya Belch Yang itu kalau mau downloadnya itu klik get nanti Ini kadang-kadang ya iklannya Bikin nyomat sih Saya coba Taruh Nah, sekarang saya mau melihat nih Ini isinya apa Konsep-konsepnya ini Nanti konsep-konsepnya ini Antum melanjutkan dalam pembahasan Di atas Sub-sub kita itu langsung aja Pendahun-duan terus Terdiri pembahasan Jadi memang agak beda susunannya dikit ya Sama SPS Ini langsung aja Langsung paragraf Itu aja Ini gak usah Dedeletel Malah istudio kasus Gak usah Apa kesimpulannya Langsung diwajar Itu menjelaskan Dibuang Gitu kan Apa Gitu kan Kepemitian apa Keren gitu Nih Itu aja Langsung aja Langsung aja Jadi kita langsung aja Nah, ini kalau dalam artikel Dalam pergabungan Itu diketokin ini Banteng potong-potong Gunakan metode tinggalin aja Langsung aja Terus statement Statementnya Metode boleh ditulis sih Statement yang menunjukkan Kebaruan melitian ini Berdasarkan melitian di atas Saya petakan Tulis gitu Bahwa Penelitian terdahulu Banyak fokus pada Sedangkan penelitian Saya kali ini Ini akan Apa tadi Dua tujuan penelitian Tadi ini akan apa Itu Itu ya Itu punya Paris gitu tadi Sama Alanto mau melitih Fenomena apa Ini apa Fenomenanya Branding Marketing Communication Latansa itu Apa Marketing Communication Semuanya Itu ya Jadi itu tujuan penelitiannya Baru pembahasan Metode boleh sih Di tulis Ya ini Dakar kursakannya Nantilah Jadi emang Kalau Emang saya harapkan Bagian ini nanti Akan jadi Apa namanya Bagian dari Bagian dari Proposal Emang kayak gitu Mestinya Terima kasih Terima kasih. 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 terima kasih 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 terima kasih